Intro Halo semua, gue admin aja Selamat datang disini, di channel Clash Coffee Media Tepat santai tapi gak bikin ngantuk Kalian juga bakalan dapat banyak konten menarik dari semua admin yang ada disini Apa aja, entahlah biar admin yang lain jelasin satu-satu Intinya gue disini bakal ngejelasin tentang 5 film horror terbaik dan terbaru, versi gue Terlalu di garis bawahi, yang gue kasih dari sini tuh yang udah gue tonton Dan menurut gue ini gue sendiri Kalau misal film favorit kalian gak ada disini atau gak masuk disini Berarti gue belum nonton filmnya Dan gue juga gak akan ngasih spoiler buat kalian Jadi tenang aja, santai, dan nonton video ini sampe abis Yaudah, langsung kita ke posisi kelima Kelima ada Scary Story To Tell In The Dark 2019 Di sebuah kota kecil Milvoli sekelompok remaja menantang diri mereka Untuk masuk ke sebuah rumah yang disebut mengerikan oleh warga sekitar Di dalam rumah tersebut Mereka menemukan sebuah buku catatan Buku itu milik Sarah Billows Penghuni dahulu rumah tersebut Buku itu ditulis dengan darah anak-anak yang menghilang Dan akan memberikan teror kepada mereka yang membukanya Berhasilkah Stella Nichols, Augie Hildebrand, Chuck, dan Ramos Morales menghentikan misteri tersebut? Film yang berdasarkan novel karya Alvin Sword ini Bukan haro yang murahan Terbukti dari desain produksi yang sangat mendetail Meski formula jam scare-nya sangat standar Karena kalian pasti tahu kapan jam scare dari film ini akan muncul Visual di film ini sangat kuat Dari kotak kecil dengan rumah hantu, rumah sakit jiwa, ladang gang jagung Orang-orangan sawah, dan kisah SMA Pas tergamparkan sesuai era 1960-an Begitu juga dengan penggemaran dong yang anak-anak yang bikin film horror ini Emang bukan buat anak-anak Menurut gue, film ini cocok banget buat ditonton bareng keluarga Film ini juga dapat rating 6,8 dari IMDB Dan skor 78% dari Rotten Tomatoes Nomor 4 ada The Invisible Man Dimulai dari Cicely Akas Yang terjebak dalam hubungan pernikahan tersehat dengan Adrian Seorang yang mempunyai pintar dan kaya raya Cicely selama ini selalu menjadi korban kekerasan dengan kehidupan di bawah kontrol suaminya Suatu malam, Cicely berhasil kabur dan bersembunyi di kediaman adiknya Emily Cash, teman masa kecil James Lanier Dan putranya Sidney Suatu hari, suami Cicely dalam buka meninggal karena bunuh diri Setelah masa itu, Cicely mulai menunjukkan keanehan Menurutnya, Adrian tak mungkin membunuh dirinya sendiri Selain itu, ia juga merasakan suaminya yang kasar seperti masih hidup dan tinggal di sekitarnya Namun, orang-orang di sekeliling berusaha menegaskan Adrian telah meninggal Dan tak bakal hidup kembali Merasa benar, Cicely akhirnya berusaha sendiri membuktikan bahwa Adrian sebenarnya masih hidup dan berkeliaran di dekatnya Ada dua hal yang membuat film ini semakin bencekam Yaitu suasana dan scoringnya Suasana mencekam sudah bisa dirasakan dari awal film Dan scoring film ini cukup impresif Film ini dapat rating 7,1 IMDB dan score 91% dari Rotten Tomatoes Nomor tiga ada A Quiet Place Sebuah keluarga tinggal di sebuah tempat yang terpencil Indisnya mereka harus hidup dalam suasana yang sunyi Kewajiban mereka adalah selalu menjaga ketenangan Soalnya jika mereka membuat suara sedikit pun, akan muncul sebuah mahluk misterius yang nantinya akan memburu mereka Bahkan mereka bisa mendapatkan teror terpanti jika bersuara atau berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain A Quiet Place bakal jadi tontonan horror yang segar Soalnya selain kengerian, kalian bakal disuguhkan nuansa teka-teki pada setiap adegan Segi horror yang berkualitas juga dilengkapi dengan ursu drama yang kuat Emosi kalian bakal terbawa dengan premis suatu keluarga yang saling menjaga Ada topik-topik mengenai kepercayaan, kasih sayang, dan rela berkorban yang bakal menyentuh hati kalian Film berdurasi 90 menit ini menyajikan sinematografi yang keren Film ini mendapat rating 7,5 IMDB dan 95% Rotten Tomatoes Di posisi kedua ada Heroditary Sebenernya gue bingung nepatin di posisi kedua ini sama yang pertama Soalnya emang sama-sama buka juga ada film ini Terus juga dibuat oleh si utara dan yang sama yaitu Aero Ester Tapi pada akhirnya, gue memutuskan buat Heroditary di posisi kedua Annie Graham, seorang seniman miniatur, mengalami teror demi teror bersama suaminya Steve, dan kedua anaknya, Peter dan Charlie Anehnya, teror mencekam yang keluarga yang dapatkan terjadi setelah kematian imbuna Annie Soal visual, film Heroditary sudah membangun suasana ngeri penuh teka-teki sejak awal filmnya Nuansa dan tone yang gelap sepanjang film menandakan bahwa Heroditary bukan horror yang setengah-setengah Bahkan adegan di siang hari pun bukan jadi napas lega buat kalian Nah, kalau ngomongin efek suara, Heroditary bisa dibilang jadi juaranya Colin Stinson, pantas banjir penghargaan Skor yang ditampilkan berhasil ngasih efek bisikolog buat penonton Suara hening, bisikan, dan nada-nada yang disuguhkan bikin perasaan lo gak karuan Film ini dikhususkan buat penonton berusia di atas 17 tahun Jadi buat kalian yang belum cukup umur, mending mundur aja Soalnya gak ada yang bisa bertanggung jawab kalau kejauhan kalian semua bermasalah setelah menonton film ini Film ini mendapat rating 7,3 IMDB dan sekolah 59% dari Rautantum Matos Di posisi pertama ada Midsommar Film horor yang gak ada matinya, biasanya kerap tampil dengan formula klise yang itu-itu aja Namun, sang sutradara Ari Aster kembali dengan keunikan jenrenya Mempersembahkan film Midsommar Di film ini banyak adegan yang bakal membuat kalian keganggu atau gak nyaman nontonnya Saking banyaknya adegan yang dianggap kurang pantas, hampir batal tayang di Indonesia Dengan kerja keras fit picture, akhirnya Midsommar bisa tayang di Indonesia Meski dipotong adegan semamit Parah kan? Oke, langsung aja ke sinopsisnya ya Menceritakan perayaan musim panas yang dilakukan masyarakat harga 90 tahun sekali Pell mengajak keempat teman dekatnya untuk berlibur ke kampung halamannya Gak disangka, musim panas yang harusnya menyenangkan justru menjadi mimpi buruk Masihkah mereka keluar dari ritual tersebut? Ataukah harga menjadi takdir akhir mereka? Film produksi A24 ini memang segmented Alias gak semua orang suka dengan genre-nya Mengingat topik sekte dan surrealis Yang diangkat akan terasa berat bagi sebagian orang Kelebihan film Midsommar memang pada visual dan scoringnya Bayangkan, film horor musim panas yang terik Dihiasi warna-warna yang bunga dan gaun putih Tapi penuh kesatisan yang hebat Gak hanya itu, scoringnya Midsommar juga benar-benar bikin kalian terganggu secara mental Gilanya, kalian udah bisa merasakan sejak menit awal sampe akhir Efeknya, beres nonton ini gue yakin perasaan gelisah bakalan menyelimuti kalian semua Insomar masih menjadi film horor terbaik yang pernah gue donton sampe sekarang Film ini mendapat rating 7,1 IMDB dan skor 83% dari Rotten Tomatoes Oke, itu 5 film horor terbaik terbaru menurut gue Kalau kalian gak setuju dan punya list kalian sendiri Boleh tulis aja di kolom komentar Kita sama-sama berdiskusi dan saling sharing juga Sesama pecinta film horor Thanks for watching and see ya